Saudara, hal yang dipunyai oleh setiap orang Dalam hidup kita adalah yang namanya waktu Dan semua orang Tuhan karuniai waktu yang sama Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang Sepanjang hidup, seseorang akan menjalani kehidupan itu dengan waktu 1 hari 24 jam Tetapi waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita Itu tidak akan selamanya ada di dalam hidup ini Suatu saat akan berakhir Kalau kita mengingat Musa di dalam pergumulannya ketika dia merenungkan tentang waktu Ada hal yang dia sadari dengan begitu kuatnya Sehingga di dalam doanya Dalam Masmur 90 doa yang dinaikan oleh Musa Dia melihat kehidupan manusia itu diumpamakan dengan debu karena keterbatasannya Sehingga dalam Masmur 90 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12 Dia bukan hanya bicara tentang waktu kehidupan yang dijalaninya Tetapi apa yang menjadi harapan ketika ia mengisi waktu-waktu yang Tuhan karuniakan bagi dirinya Hari-hari yang dia jalani yang dia yakin itu adalah pemberian Tuhan Dia mengatakan kau mengamalkan manusia kepada debu dan berkata kembalilah hai anak-anak manusia Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang risut dan layu Sungguh kami habis lenyap karena murkamu Dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Dia menyadari di dalam waktu yang terbatas itu Bahkan bukan cuma terbatas tetapi digambarkan disadari singkat Juga diisi dengan berbagai macam hal termasuk di dalamnya Segala kesulitan kesukaran yang bisa menghadap kehidupan dia Di dalam segala keadaan itu Maka Musa ingin supaya dia menjalani hidupnya Tidak hanya sekedar berjalan Sekedar menggelinding Berlalu begitu saja Tetapi agar hari-hari yang dia jalani Bisa diisi dengan hal-hal yang baik Hal-hal yang berguna Sehingga dia minta hati yang bijaksana Untuk dapat mengisi hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kita Susra Kita perlu mengisi hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kita Waktu yang Tuhan karuniakan bagi kita dengan bijaksana Sehingga hari-hari dan waktu-waktu itu tidak berlalu begitu saja Dan kita perlu mengingat Apa yang kita lakukan hari ini Itu akan menjadi sejarah Di masa yang akan datang Dan kalau kita Tentunya tidak ada yang ingin Yang tercatat di dalam sejarah Yang diingat di dalam sejarah adalah hal-hal yang buruk Oleh karena itu kita perlu dengan hati-hati Dengan penuh kebijakan Melakukan yang baik Untuk kita Bisa kenang Di masa yang akan datang Menjadi sesuatu yang berguna Bukan hanya bagi kehidupan kita Tetapi juga bagi yang lainnya Isilah hari-hari kita Waktu-waktu kita Dengan bijaksana Sehingga tidak akan berlalu dengan sia-sia Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton